Halo Dulur, apa kabar? Kembali lagi di channel aku. Dalam video kali ini, aku akan mengulas satu produk, yaitu Array Outdoor Gear untuk seri tas gunungnya, tipe Denali 60 liter, warna Tosca. Simak video ini sampai akhir, enjoy the video! Denali Karir 60 liter adalah tas gunung yang didesain untuk pendakian panjang yang berdurasi 3-4 hari ataupun lebih dengan kapasitas 60 liter. Tas Denali 60 liter ini, dia berbahan nilon, jadi bahannya cukup kuat, tapi ringan dan juga tahan terhadap gesekan. Kemudian untuk beratnya sendiri, ini 1.500 gram atau setara dengan 1,5 kilo. Untuk dimensi dari tas ini sendiri, yaitu 60 untuk panjangnya, kemudian 30 untuk lebarnya dan 20 cm untuk kekebalannya. Untuk harganya sendiri, tas Denali ini dibanderol dengan harga Rp 499.000. Selanjutnya kita langsung ke fiturnya, jadi Denali 60 liter ini, dia mempunyai kompatmen utama 60 liter, kemudian di bagian depannya ini, dia bisa dibuka bagian bawah, Jadi memudahkan kita untuk mengambil barang, seperti jas hujan ataupun tenda, kita bisa letakkan di bagian bawah, jadi sewaktu-waktu hujan itu bisa langsung diambil. Jadi ini bisa dibuka, seperti ini. Kemudian di bagian samping kas, ini ada 2 pocket atau 2 side pocket, jadi 2 pocket samping, sebelah kiri dan kanan. Dia juga ada namanya strap adjusternya, jadi tali pengaturnya ini, disini, untuk mengkompres ukuran. Nah untuk side pocketnya ini sendiri, dia melar, jadi kayak gini. Kemudian juga ada top lid pocket. Untuk top lid pocketnya ini sendiri, dia ada 2 pocket kecil, jadi di bagian belakang, disini, dia ada 2 pocket kecil, yang atas ini dia berisi rent cover, jadi semua tas array itu ada rent covernya, jadi dia nyambung disini, di atas. Kemudian yang di bawahnya disini ada pocket tambahan, cukup besar, biasanya bisa digunakan untuk menyimpan perintilan-perintilan kecil, seperti buff, headlamp, ataupun tisu. Kemudian di bagian belakang, ini ada shoulder pad, jadi busanya cukup tebal, jadi bisa membuat kita nyaman saat mengenakan tasnya. Kemudian disini ada pita gantung, jadi si pita gantungnya ini juga dia berbentuk reflektor, jadi bisa berkilau atau menyala di saat gelap. Kemudian disini ada chest strap, ataupun pita dada, jadi si pita dadanya ini juga dilengkapi dengan peluit, seperti ini. Nah untuk bagian top lid, dan juga shoulder padnya ini sendiri, mereka dilengkapi dengan strap adjuster, jadi tali pengatur untuk keseimbangan tas, jadi bisa kita atur panjang pendeknya. Kemudian untuk bag sistemnya sendiri, ini busanya cukup tebal, jadi memudahkan sirkulasi udara, biar tidak terjebak di antara punggung dan juga tas, jadi kita saat di musim panas tidak terlalu kegerahan. Ini busanya cukup tebal. Kemudian hip belt, ataupun tali pinggang, dilengkapi dengan mesh pocket, ataupun pocket jaring, jadi bisa menyimpan kamera, menyimpan obat-obatan, ataupun makanan-makanan ringan seperti coklat. Nah aku mau kasih tips buat teman-teman, gimana caranya biar tas gunung kita bisa nyaman saat kita pakai, jadi gunakan semua sistem yang ada di tas tersebut. Baik dari strap compression, kemudian dari pita dada, dan juga dari hip beltnya. Terima kasih karena sudah menonton video kali ini sampai akhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan juga like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian jika dirasa bermanfaat. Salam Lestari! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!